Intro Bismillah Kami sekarang berada di percetakan terbesar yang ada di seluruh dunia Bisa dikatakan demikian Yaitu percetakan Al-Quran Malik Fahad atau Raja Fahad yang ada di kota Madinah Al-Munawwarah Ini adalah percetakan Al-Quran terbesar yang ada di seluruh dunia Bisa dibilang demikian Subhanallah Percetakan ini kurang lebih pada tahun 1984-1985 Dibuka dan mulai mencetak Al-Quran kalam Allah Ini bisa kita lihat Al-Quran yang sudah selesai dicetak Kemudian nantinya Al-Quran-Al-Quran ini Yang kemudian tersebar ke seluruh penjuru dunia Dibagikan ke seluruh penjuru dunia Hingga terbuktilah bahwa ini adalah salah satu Bentuk penjagaan Allah SWT kepada Al-Quran itu sendiri Diantara bentuk penjagaan Allah SWT kepada Al-Quran Dengan banyaknya para penghafal Al-Quran Dengan tersebarnya mushaf-mushaf Al-Quran ini Yang dicetak dan seterusnya Allah SWT katakan Inna nahnu nazzalna dhikrah Wa inna lahu lahafidhun Sesungguhnya kamilah yang menurunkan dhikrah Yaitu Al-Quran Dan masuk di dalamnya hadith-hadith Nabi SAW Wa inna lahu lahafidhun Dan kami yang akan menjaganya Kata Allah SWT Subhanallah Kitab-kitab sebelum Al-Quran Yang diturunkan kepada para Nabi dan kepada para Rasul Sebelum Nabi Muhammad SAW Diturunkan kepada Rasul dan kepada Nabi Dan penjagaannya Allah berikan kepada Nabi dan kepada pengikut-pengikut Nabi tersebut Maka ketika Nabi itu meninggal Dan pengikut-pengikutnya pun meninggal Muncullah generasi-generasi yang baru Mulailah mereka merubah-rubah isi yang ada di dalam kitab mereka Menambahkan Mengurangi Dan seterusnya Karena yang menjaga kitab tersebut Telah dipanggil oleh Allah SWT Berbeda dengan Al-Quran Al-Quran Allah SWT turunkan Dan Allah SWT sendiri yang menjaganya Sehingga Allah SWT tidak pernah mati Allah SWT maha hidup Tidak pernah mati Sehingga Allah SWT senantiasa menjaga kemurnian dari Al-Quran ini Sejak diturunkan pertama kali Apada Nabi SAW 14 abad yang lalu Sejak pertama kali diturunkan Sampai dengan hari ini Dan sampai Al-Quran itu ditarik kembali kepada Allah SWT Al-Quran itu akan tetap sama Tiada tambahan di dalamnya Dan tiada sedikitpun pengurangan di dalamnya Kapan ditambahkan satu huruf saja di dalam Al-Quran Atau dikurangi satu huruf saja di dalam Al-Quran Maka akan langsung diketahui oleh mereka Para penghafal Al-Quran Dan itu adalah bentuk penjagaan Allah SWT Di antaranya juga adalah percatakan yang ada seperti ini Ini juga adalah bentuk penjagaan dari Allah SWT terhadap Al-Quran itu sendiri Dan ini adalah merupakan khidmat yang besar terhadap Islam dan agama Allah SWT Maka yang perlu dipertanyakan dari kita Kira-kira apa yang sudah kita berikan sebagai bentuk khidmat kepada Islam Kepada Allah SWT Kepada agama Allah Kepada kitab Allah SWT Kita yang sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar Apa yang telah kita berikan dari khidmat kita kepada Al-Quran ini Apakah kita sudah mengajarkannya kepada orang lain Apakah kita sudah mengajak orang yang belum bisa membaca Al-Quran Untuk bisa mempelajarinya Apakah kita sudah mengamalkannya Apakah kita sudah menyampaikannya Apakah kita sudah mengajarkannya Padahal Nabi SAW telah mengatakan Khairukum man ta'allama Al-Quran wa'allamah Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran Dan mau mengajarkannya kepada orang lain Itu salah satu hal yang mungkin mudah bagi kita untuk kita lakukan Sebagai bentuk khidmat kepada agama Allah Terkhusus kepada Al-Quran ini Yang sudah bisa ajarkan kepada yang bisa Dan begitu seterusnya Yang belum bisa Ayo segera cari orang yang sudah bisa Dan mahir dalam membaca Al-Quran Pelajari Jadikan mereka sebagai guru kita Pelajari Al-Quran itu dari mereka Agar supaya Al-Quran itu kelak Bisa menjadi hujjah Bisa menjadi penolong kita Atas izin dari Allah subhanahu wa ta'ala Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Iqra'ul Quran Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati shafi'an li ashabihi Kata Nabi SAW Bacalah Al-Quran Karena sesungguhnya dia Datang pada hari kiamat Akan memberikan syafaat Atas izin dari Allah Terhadap orang-orang yang Senantiasa Rindu dan membaca Al-Quran tersebut Masya Allah Alhamdulillah Sekarang Sejak dua bulan Kurang lebih sudah berjalan dua bulan Percetakan Al-Quran ini Telah dibuka kembali Dan sudah bisa dikunjungi Dan subhanallah Setiap orang yang datang berkunjung Ketika mereka keluar kembali Setelah berkunjung Mereka akan mendapatkan hadiah Dari percetakan ini Masing-masing orang akan mendapatkan Satu mushaf Sesuai dengan keinginannya Dia menginginkan mushaf Yang ukurannya besar Ukurannya kecil Dan sebagainya Setelah itu Untuk bisa mendapatkan jumlah yang lebih Di samping dari percetakan ini Telah dibuka juga Tokonya Toko Untuk menjual Al-Quran Tapi Terkadang Tidak bisa mendapatkan jumlah yang Besar Karena Dikhawatirkan juga Disalahgunakan Dalam artian Dijual Dengan harga yang lebih tinggi Dan sebagainya Atau mungkin Disiapkan juga untuk Para pengunjung yang lainnya Agar setiap orang yang datang Bisa memanfaatkannya dengan baik Subhanallah Assalamualaikum Assalamualaikum Atau Orang-orang yang telah bekerja Untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala Juga perlu dia Pertanyakan terhadap dirinya Apakah yang telah dia Berikan ini Benar-benar Sebagai bentuk khidmat Untuk Memuliakan dan meninggikan Agama Allah Subhanahu wa ta'ala Atau jangan-jangan Apa yang telah dia berikan ini Justru membuat agama Allah Subhanahu wa ta'ala Dibenci Oleh Atau dibenci Oleh sebahagian orang Karena apa yang dia berikan Jadi Tanyakan kepada diri kita Yang sudah Yang sudah Bekerja Untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala Apakah yang saya lakukan ini Benar-benar Memberikan manfaat Kepada Islam Atau hanya sekedar Memberikan mudarat Kepada Islam Itu yang perlu Untuk kita tanyakan Dan yang belum bekerja Untuk Islam Tanyakan Apa yang sudah kita berikan Untuk Islam Jangan sampai Allah subhanahu wa ta'ala Dan itu pasti Allah akan meninggikan Agama ini Jangan sampai ketika Allah subhanahu wa ta'ala Meninggikan agama ini Ternyata kita tidak masuk Di dalam daftar Orang-orang yang berjuang Untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala Warakullahu fikum Semoga Kita bisa menjadi Orang-orang yang bermanfaat Untuk Bangsa negara kita Masyarakat kita Keluarga kita Dan terutama Bisa bermanfaat Untuk agama kita Agama yang tinggi Agama yang diridui Agama yang diridui Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini dari kami Semoga bermanfaat Barakullahu fina wafikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Quran Al-Qur'an Al-Quran Al-Quran Freyata Al-Quran Al-Quran Al-Baq다� Terima kasih telah menonton!